Dosen Universitas Riwijaya Riau AR ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial DR. Penetapan tersangka terhadap AR dilakukan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan. Polisi menyebut tersangka mengakui perbuatannya dan terancam hukuman 7 hingga 9 tahun penjara. Kita tetapkan sebagai tersangka, barang bukti yang dikumpulkan adalah merupakan baju dari korban, kemudian pakaian dalam, kemudian beberapa barang bukti lain. Kita kenakan pasal 289 atau pasal 294 ayat 1 dan 2, ayat 2 nomor 1 dan 2. Sanksi hukuman 9 tahun. Pelecehan seksual tersebut diduga terjadi ketika korban menemui tersangka di ruang laboratorium untuk keperluan skripsi pada September 2021. Kuasa hukum tersangka Darmawan mengatakan, kelayannya juga dikenakan sanksi dari internal kampus. Menetapkan sanksi administratif selama 4 tahun berupa, 1. Penundaan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. 2. Penundaan pengajuan sertifikasi dosen. 3. Penundaan kenaikan gaji berkala. 4. Diperhentikan dari jabatan kepala laboratorium yang dijabat saat ini dan atau tidak diberikan tugas tambahan lainnya. Polisi juga mengusut dugaan pencabulan yang dilaporkan tiga mahasiswi unsri lainnya. Ada dua orang dosen yang disebut sebagai pelaku. Ketiga mahasiswi ini mengaku mengalami pelecehan seksual melalui aplikasi percakapan oleh dosen mereka.